Halo anak-anak, selamat datang di kelas 2 Anak-anak, kali ini kalian akan belajar bersama Mishaya Kita akan belajar di buku 2A Kita belajar di subtema 1 Dan kali ini kita akan belajar tentang hidup bukun saat kita berada di rumah Teman-teman, pertama-tama Mishaya akan membacakan pengertian hidup bukun Hidup bukun artinya saling menghormati, menyayangi, dan tolong-menolong dalam kebaikan Bukun juga berarti hidup bertandingan dengan orang lain Selanjutnya, contoh sikap hidup bukun saat di rumah Contoh yang pertama, bekerja sama dengan anggota keluarga Misalnya, membantu ibu mencuci piring, membantu adik mengerjakan tugas, dan lain sebagainya Masih ada banyak-banyak Berikutnya, belajar dengan kakak atau adik Kemudian, bermain bersama saudara Contoh yang lain, berbagi mainan atau makanan Paling tolong menolong di rumah Meminta maaf bila melakukan kesalahan Jadi, kalau kalian melakukan kesalahan Kalian tidak boleh malu untuk meminta maaf Selanjutnya, misalnya akan menyampaikan manfaat hidup bukun di rumah Nah, anak-anak, bila kalian selalu menerapkan hidup bukun di rumah Maka, hidup kalian akan selalu damai dan tidak ada perselisihan Suasanya rumah menjadi nyaman Kita merasa aman dan tidak tertakutan Karena kita semua hidup dalam kerumunan Manfaat yang lain, hati kita selalu senang Dapat mempererat Persaudaraan dan pekerjaan menjadi cepat selesai Karena kalian mengerjakannya bersama-sama Nah, tetapi Apa sih akibat bila kita tidak menerapkan kerumunan saat di rumah? Bila kalian tidak menerapkan sikap kerumunan Maka, suasana akan menjadi kacau dan tidak harmoni Tentu saja, bila suasana kacau dan tidak harmoni Bisa terjadi perpecahan atau pertengkaran Bila ada pertengkaran Maka, suasana rumah pasti menjadi tidak nyaman Jadi, anak-anak, jangan lupa Selalu menerapkan sikap kerumunan ya Yang terakhir, kita akan membahas Penerapan sikap kerumunan berdasarkan kacau silam Teman-teman, menjaga kerumunan merupakan pengamalan Atau sesuai dengan sila yang nomor tiga Kalian masih ingat bunyi sila ketiga? Betul sekali Bunyi sila ketiga adalah persatuan Indonesia Dan apakah kalian masih ingat gambang dari sila ketiga? Kalian bisa lihat di layar ya Lambang dari sila ketiga yaitu pohon berimin Jadi, sikap kerumunan itu sesuai dengan sila pancastila yaitu sila nomor tiga Ingat-ingat ya teman-teman ya Baik teman-teman, itu tadi adalah pembahasan kita tentang sikap kerumunan saat kita berada di rumah Nah, sekarang misalnya pinta teman-teman untuk mengerjakan tugas yang ada di layar Kalian tulis tugasnya di buku tulis tematik kalian masing-masing Jangan lupa ditulis tanggal dan juga nama kalian yang jelas Setelah selesai, kirimkan pekerjaan kalian Link pengumpulan tugas yang sudah di-share oleh dari kelas kalian masing-masing Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!